Kecanduan judi online pemisah 2 orang sopir truk sayur di Kabupaten Cianjur nekat menjadi kurir narkoba. Para tersangka ditangkap saat res narkoba poros Cianjur dengan berang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Inilah DR dan E 2 orang sopir truk sayur yang nekat menyambi jadi kurir narkoba. Pusat ditangkap jajaran saat res narkoba poros Cianjur di wilayah desa Gado Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Pelaku ditangkap saat razia narkoba di kawasan Cipanas. Petugas curiga dengan gelagat kedua pelaku dan terbukti saat dites urin keduanya positif narkoba. Kedua pelaku pun diamankan dan saat digeledah dikontrakannya, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 51 gram, timbangan elektrik, dan plastik obat. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku menjalankan bisnis haramnya tersebut baru sekitar 4 bulan. Hasil dari keuntungan penjualan selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk bermain judi online. Keduanya mengaku sudah kecanduan judi online. Menurut petugas dari keterangan kedua pelaku, awalnya kedua pelaku merupakan pemakai narkoba. Namun setelah ditawari oleh seseorang dengan keuntungan menggiurkan, akhirnya kedua pelaku mau menjadi kurir narkoba. Tir truk ini, supir sayur ini, ini gimana bangsa kronologisnya? Untuk kronologisnya, awal mula kita sedang melaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang mencurigakan, dengan gerak-gerak mencurigakan di salah satu kontrakan di desa Gadok di Pacat. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau paling lama penjara seumur hidup. Heri Setiawan, Bandung TV